Beberapa waktu lalu, Patinama melakoni debutnya untuk timnas Indonesia, yakni dalam laga FIFA Matchday melawan Argentina. Baru-baru ini, Patinama buka-bukaan kepada media Belanda, Voet Balsone. Salah satunya adalah tentang peluang dia untuk berkarir di Indonesia. Itu memang tampak bagus, dan saya pasti terbuka untuk itu. Ini semacam bagaimana saya melihatnya juga, kata Patinama. Ketika saya lebih tua, saya ingin menyelesaikan karir saya di Indonesia dengan bermain sepak bola di sana selama beberapa tahun, namun untuk saat ini, saya sangat yakin bahwa saya dapat memiliki karir yang hebat di Eropa. Disitulah fokus penuh saya, imbuhnya. Pemilihan Bima Sakti sebagai pelatih timnas Indonesia untuk Pildun U17 sebelumnya mendapat kritik dari para pecinta sepak bola tanah air. Kini, media Vietnam, The Tao 247, turut memberi pandangannya perihal kebijakan PSSI tersebut. The Tao 247 mengisyaratkan terkejut PSSI tidak memilih Sinta Eeyong untuk menukangi timnas Indonesia U17 yang akan berkancah di kompetisi level dunia. Alihali memilih Sinta Eeyong, PSSI resmi menunjuk pelatih Bima Sakti sebagai pelatih timnas Indonesia U17 di kompetisi sepak bola remaja terbesar di planet ini, tulis The Tao 247. Lebih jauh, media Vietnam itu turut membongkar, aib, Bima Sakti perihal kualitasnya sebagai pelatih. Pelatih Bima Sakti adalah orang yang tidak bisa membawa timnas Indonesia U17 meraih tiket keputaran final Piala Asia U17 2023 di akhir tahun 2022, tulis The Tao 247. Namun, secara mengejutkan Federasi Sepak Bola Indonesia masih mempercayai ahli strategi domestik ini untuk event kancah dunia. Lanjutnya Timnas Malaysia serius mempersiapkan diri menghadapi Piala Asia 2023. Malaysia dikabarkan berencana menghadapi Mesir dalam laga FIFA Match Day September tahun 2023 mendatang. Timnas Malaysia dikabarkan bertemu Mesir pada laga persahabatan FIFA Match Day bulan September mendatang, tulis pernyataan makan bola. Pertandingan melawan Mesir hampir menjadi kenyataan setelah tim peringkat ke-46 dunia itu dikabarkan bakal menjadi lawan kedua Malaysia. Duel kemungkinan akan digelar sekitar tanggal 4 hingga tanggal 12 September tahun 2023. Untuk membangun skuad mumpuni Bima Sakti menyampaikan akan memanggil pemain keturunan untuk persiapan Pildun U17 2023. Sudah ada tiga nama yang dikantongi Bima Sakti. Salah satu yang jadi incaran adalah Welber Jardim. Pemain berusia 16 tahun itu kini membela tim muda raksasa Brazil, Sao Paulo. Kami akan berikan kesempatan yang kelahiran tahun 2006 sampai tahun 2007. Welber yang berhasil kayanya sudah punya paspor jadi masuk list untuk dipanggil di seleksi di Indonesia, kata Bima Sakti dilansir dari akun Instagram at Garuda Fansbook. Sementara ini ada Welber Jardim yang Sao Paulo, lalu ada dua lagi yang akan dilihat dulu, tambahnya.